Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kalian sehat dan batin amin oke di video saya kali ini kolamnya berubah lagi ya sebenarnya bukan kolamnya yang berubah tapi temanya yang berubah ya biar gak bosan kolam kecil cuma gitu gitu aja jadi biar ada suasana baru kesegaran baru pemandangan baru padahal kolamnya itu-itu aja ya namanya juga hobi ya pintar-pintar kita untuk berkreasi untuk menikmati hobi kita bisa kalian lihat dibawah itu saya hanya menambahkan pasir silika putih jadi kolam lebih kelihatan terang tapi dibawahnya tetap ada pasir malang oke gimana cara saya membuatnya langsung saja check it out nah ini kondisi terakhir kolam saya bisa kalian lihat siri gadingnya sudah mulai lebat dan memanjang lagi sehingga sampai menutupin si kolam yang bikin kolam jadi gelap nah ini sampai ke belakang-belakang ini tumbuh siri gadingnya subur banget siri gadingnya oke pertama-pertama lah kita potong dulu siri gadingnya kita rapikan nah ini ada kejadian tidak sengaja pot bunga kesenggol sama saya jadi jatuh ke dalam kolam seperti ini tapi bagus juga ya ini masuk ke dalam kolam jangan jadi tema baru lagi nih sama saya nah ini siri gadingnya setelah dirapikan kolamnya kembali terbuka lagi jadi lebih terang lagi yang sebelumnya ketutup sama siri gading yang membuat kolam jadi gelap kita ungsikan dulu ikannya menggunakan tangan lebih baik daripada menggunakan jaring ikan nah ini penting jangan lupa dikasih methylene bluenya tapi jangan pakai film ya nah cerot-cerot secukupnya ini biar ikannya mengurangi mabok nah ini DMPR banget harus mengeluarkan batunya satu per satu setelah itu kita bersih lagi pasir malang ya cukup dengan disemprot seperti ini aja nah kotoran-kotorannya akan terbuang melalui pipa masuk ke chamber 1 dan masuk ke pipa pembuangan jadi pasir malangnya bersih lagi ya oke sebelum itu saya beli pasir silikanya ini saya beli yang karungan aja langsung biar murah 18 kilo ini harganya kalau gak salah 85 ribu satu karung saya beli di tempat biasa Noasis ini ada juga pasir silika yang bermerek perbungkusnya 1 kilo 20 ribu jadi kali aja ya jadi lumayan mahal kalau beli banyak ini pasir silika yang tadi saya beli yang biasa kalau beli perbungkus gini lumayan mahal jadinya oke setelah itu kita bersihkan pasir silikanya dengan bersih karena kalau tidak bersih berdasarkan pengalaman saya si pasir silikanya akan membuat buteg si air karena efek dari pasir si silika putihnya ini saya sampai 2 kali tahap proses pencuciannya agar bersih oke kita ratain dan rapiin dulu pasir malangnya nah setelah itu kita pakai jaring nyamuk kenapa pakai jaring nyamuk agar si pasir silikanya tidak bercampur sama pasir malang jadi kalau mau bongkar kolam lagi gampang tinggal diangkat si jaring nyamuknya nah kenapa saya tidak menggunakan kapas putih karena bisa membuat penumpukan kotoran di kapas putih itu oke setelah itu kita tinggal menaruh pasir silika putih yang sudah dibersihkan tadi setelah itu diratakan dan dirapikan lagi pasirnya biar enak nanti menatanya nah setelah itu jangan lupa naruh air atornya ya nah lubangnya di tengah kalau bisa jangan sampai ketutup ini kita tahan pakai batu-batu aja nah sudah selesai nata batunya ini sesuai selera masing-masing ya mau banyak atau dikit oke setelah itu kita semprot dan bilas kembali pasir silikanya nah terakhir kita tinggal menata tanamannya nah ini tanamannya namanya amazon sword saya beli di online shop ini tanaman khusus aquascape harga 3.500 nah ini jenis tanaman kedua namanya kadaka java saya hanya menggunakan dua tipe jenis tanaman saja natanya sesuai selera masing-masing ya mau banyak mau dikit kembali ke selera masing-masing jangan lupa sebelum dimasukin dipotekin dulu yang jelek-jelek dibuang oke selesai sekarang tinggal nunggu proses pengisian air kolamnya selamat menikmati 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 Oke sekarang kita coba hidupin Nah ini dia kondisinya kalau lampu kolamnya dihidupin Ini lampu kolamnya masih menggunakan satu lampu ya Lampu dari sisi sebelah kaca dari depan Oke sekarang kita coba hidupin dua lampu dari sebelah sisi dinding Nah seperti ini Di dalamnya makin kelihatan jelas dan terang ya Kalau hidupin dua lampu Segar banget kelihatannya Oh iya aman gak jika ikan koki menggunakan pasir silika Sebenarnya aman-aman aja Terutama pasirnya yang halus Jadi pada saat si ikan kokinya mencomot-comot atau mencari makanan di bawah Dia gampang memuntahkan kembali si pasirnya karena pasirnya halus Oke sekarang kita coba matiin lampu yang sebelah sisi kaca Nah ini jika menggunakan satu lampu yang dari sebelah dinding Beda-beda ya cakepnya Lampu yang sebelah dinding itu warnanya putih biru Jadi ada nuansa birunya Oh iya apakah dengan menggunakan pasir silika akan terjadi bom amoniak Sebenarnya kembali lagi ke filtrasi tanknya sendiri Kalau sistem filtrasinya sudah benar dan baik Untuk terjadi bom amoniak itu sangat kecil ya Apalagi pasir yang saya gunakan ini termasuk pasir aktif Dan di bawahnya juga sudah ada pasir malangnya Sebagai pengurai amoniak Nah ini saya coba matiin aeratornya biar airnya tenang Gimana teman-teman Ini kolam atau akuarium ya Hehehe Bisa dua-duanya lah ya Ini kondisi pagi hari Biarpun cahaya mataharinya belum kuat Tapi kolamnya masih kelihatan terang Yaitu karena dasarnya yang berwarna putih Oh iya kenapa ini cahaya mataharinya tidak terlalu strong pada siang hari Tidak seperti di video-video saya sebelumnya Ini dikarenakan bulan Mei Jadi bulan Mei sampai September Mataharinya tidak langsung menyorot ke kolam saya Karena diatasnya masih ada atap sedikit Dan kita lihat bagaimana hasilnya setelah satu bulan Nanti saya update lagi kondisinya setelah satu bulan Ini kolamnya bagaimana Dan pastinya jangan lupa di subscribe Biar tidak kelewatan update-nya bagaimana Hehehe Oke sekian video saya kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like apabila suka dengan konten ini Dan share biar orang-orang lebih banyak tahu Dan apabila ingin menanyakan Atau memberikan saran Atau memberikan informasi Silakan di kolom komentar Dan yang pastinya jangan lupa di subscribe ya Kalau belum di subscribe Dan nyalakan loncengnya Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!